Intro Hai hai, halo, salam sejahtera Bertemu lagi kita di channel Renbetemudib Hari ini saya akan berkongsi dengan anda Cara menyimpan tomato supaya tahan lama Jom, semak cara-caranya disini Tonton hingga selesai ya Cara yang pertama menyimpan tomato Yaitu pada suhu bilik Biasanya di ruang dapur adalah satu tempat ruang Yang bersuhu bilik sesuai untuk menyimpan buah tomato Mudah sahaja Anda hanya perlu masukkan dalam bekas Tanpa penutup yang harus dialas dengan Kertas ataupun tisu dapur Supaya bahagian bawah bekas tidak panas dan kekal pada suhu bilik Dengan cara ini, tomato tahan akan lebih lama Cara yang kedua, yaitu menterbalikkan tomato Anda perlu meletakkan bahagian tangkai tomato ke bawah Yaitu secara terbalik Dengan cara ini, ia membantu buah tomato kekal segar dan tahan lama Ini karena dengan cara ini akan mengurangkan proses oksidasi yang menyebabkan tomato terlindung dari udara di sekelilingnya Apabila tomato yang diletakkan dalam bekas yang terbuka Ia boleh menghasilkan haba panas di sekelilingnya secara semula jadi Oleh sebab itu, tomato dikatakan boleh membantu mempercepatkan buah-buah yang lain Apabila buah tersebut dimasukkan dalam bekas yang sama dengan tomato Cara yang ketiga, tangkai tomato jangan dibuang Apabila Anda membeli buah tomato yang masih mempunyai tangkai Usah dibuang Karena tangkai tomato dikatakan mampu membantu melewatkan proses tomato daripada cepat busuk Sebaliknya, jika dibuang tangkai, ia memudahkan bakteria masuk dalam tomato yang menyebabkan tomato cepat menjadi busuk Cara keempat, tomato jangan disimpan dalam peti sejuk Menjadi kebiasaan apabila kita membeli barang dapur, selalunya kita akan terus menyimpannya di dalam peti sejuk termasuklah tomato Jadi, ramai di kalangan kita beranggapan memasukkan tomato dalam peti sejuk adalah cara terbaik untuk menyimpannya Mulai dari sekarang, ubah tanggapan ini karena ia salah sama sekali Karena sebenarnya tomato akan mudah rosak dari segi warna, tekstur, mahupun rasanya Jadi, untuk yang membeli tomato dalam kuantisi yang banyak Dan untuk mengekalkan kesegarannya, sebaiknya pilihlah tomato yang belum masak sepenuhnya Ini karena tomato ia akan masak sendiri dalam simpanan Terima kasih